Nah lori, ini berita pertama dari Satreskrim Polres Batanghari, kembali meringkus pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. Waduh, teganya nih. Korban yang diketahui merupakan keponakan dari pelaku ini, sudah tiga kali dicabuli pelaku saat berado di rumahnya, yang dalam keadaan kosong. Astagfirullahaladzim, bagaimana beritanya? Ini dia. Satreskrim Polres Batanghari berhasil meringkus S, 33 tahun, warga Kejamatan Batin 24 Kabupaten Batanghari, yang merupakan pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. S diketahui tega memperkosa keponakannya yang masih berusia di bawah umur. Pelaku mengaku sudah tiga kali mencabuli keponakannya setelah menonton video sur. S berhasil dikelantang ke Mapores Batanghari, guna mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya dan terancam sanksi hukuman penjara di atas 10 tahun. Berkara pencabulan, ya, Santonso alias STS, itu bulan Januari, Februari, dan April tahun 2023, ya, itu sekitarnya tersangka sudah kita amankan, dan sekarang dalam proses penjajikan, tersangka ada di belakang. Yang beredar, kalau ada videonya, dierekam. Di tempat yang sama, pelaku mengakuannya. Ya, di tempat yang sama. Itu di RT6, Jasa Asyik Bangkarnya. Ya, Kejamatan Batin 24. Jadi korban ini sebenarnya adalah keponakan daripada pelaku. Aktifnya ya, dia suka semana itu. Saksinya itu ancamannya pasal 8-2, 16 tahun. SD ketahui berprofesi sebagai buruh jual peli kelapa sawit, dan hingga saat ini belum berumat tangga. Pelaku juga mengaku kerap menonton video syur. Kegoda nafsu waktu itu. Kegoda nafsu. Nafsu sama dia apa sama emaknya? Enggak, dengan ini. Pernyata, kegoda nafsu waktu itu. Dia ponaan gitu ya? Ya, ponaan. Ponaan kontan? Ponaan kontan. Sudah berapa kali pengakuan disitu? Dua kali, yang ketiga ketahuan. Dua kali, yang ketiga ketahuan. Ya, saya sudah tidak kerja. Sudah, 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 sudah. Seperti sepatan anaknya sudah mengakab dengan anak-anak, jadi pada anak-anak sudah mengakab dengan anak-anak. Dia sering nonton video pernah gitu? Pernah, tapi ya sering. Apa, semua dekat dia lagi nonton gitu? Jadi tergiur dengan dia? Iya, tergiur dengan, 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 dengan mencapan dia. Atas perbuatan bejat pelaku, kini korban mengalami trauma berat. Terima kasih.